buat modif BM nya gue lagi gue hari ini mau ganti sepatu kira-kira apakah sepatunya ini dia guys oke jadi ini adalah bahan gue nggak akan pelit-pelit ya kalau yang lain kan kadang kalau bagi-bagi racikan bahan ferlak itu kan pelit ya ya guys jadi video sesuai geng kali ini lagi ngeloncingin baju baru lagi yaitu adalah special carbon edition ini ada warna hitamnya ada juga warna putihnya jadi buat kalian yang mau langsung klik link di bawah ya thank you happy watching Oke guys jadi gua udah di libra variasi lagi buat modif BM nya gue lagi gue hari ini mau ganti sepatu kira-kira apakah sepatunya ini dia guys ini adalah velg race wheels 19 in tipenya T37 Ultra dan ini adalah sangat-sangat rare color ya karena gue nyari barang ini susah banget kalau kalian pernah ngeliat story gue lagi ke Jakarta tuh gue muter-muter sampai akhirnya dapet ini velg guys aduh akhirnya nah udah gitu gue kemarin kendala di bannya guys karena bannya gua tuh ukurannya enggak banyak orang stok tapi sekarang dateng guys bannya ya ini di belakang kita nih bannya nih ya oke jadi ini adalah ban Advent Nova tuh lihat ini untuk oh ini ukuran belakang nih guys 265 tingginya 30 ring 19 mantap oke jadi kita sekarang lagi nunggu antrian udah gitu nanti jadi mobil gua langsung dibongkar kita lihat nanti fit mana gimana ya gua sih kemarin udah cari-cari tahu untuk ukurannya untuk bahannya biar fitmen yang pas nggak perlu pakai spacer dan looknya oke banget gimana nanti kacutannya ikutin terus ya oke oke guys ini gua ketinggian ya gua pengen unboxing gue langsung pengen buka aja kita taruh di sini tenang-tenang ini velgnya Ori jadi enteng ya ini kayaknya oke jadi warnanya apa kah ini adalah TE37 Ultra Hyper Green colornya ini sangat-sangat susah dicari guys nah gila kan ini velgnya udah velgnya rr-r-r-r gabung sama bantak kata Neova waduh bakal gimana ya jadi gua udah nggak sabar gua langsung suruh pasang aja kali ya oke lanjut ikutin terus oke guys jadi udah kepasang nih satu velg sama satu bannya kita lihat kita bener-bener seperti apa ya di velgnya ya oh gila nih nih yang gua seneng sama atlan Neova ya kalau udah masuk ke velg ya ngotak banget gila lihat-gila lihat kelihatan nggak ngotaknya coba lihat dari sisi atas coba bener-bener ngotak banget coba dari sisi atas gila ini untuk bagian depannya ini gua belakang lah kan pelit-pelit ya kalau yang lain kan kadang kalau bagi-bagi racikan bahan velg itu kan pelit ya ini gua velg 8,5 yang depan belakangnya 9,5 et-nya 36 semua rata ukuran bahan depan gua pakai 245 x 35 ringnya 19 yang bagian belakang tuh gua pakai 265 x 30 guys jadi yang belakang tuh lebih tipis gitu ya gua sih nggak ada pelit-pelit kayak yang lain lah ya bagi-bagi aja kita rame-rame bareng seneng-seneng bareng fun bareng nanti ya nggak ada pelit-pelit informasi lu kalau pengen nanya-nanya apa ke gua gua jawab pasti tapi jangan di DM suka ketumpuk oke mungkin sampai sini dulu aja nanti gua bakal nunjukin yang velg belakangnya tampilannya seperti apa tapi yang pastinya ini bakal ngotak banget sih dan gua tuh berharap ini bakal meaty banget meaty tuh salah satu apa ya posisi velg-nya posisi ban itu tuh ngepas banget sama si fendernya guys jadi keluar banget nggak ke dalam banget juga nggak ya mudah-mudahan sih ukuran yang gua pakai pas ya mudah-mudahan makanya nanti begitu pasang ke ban eh ke mobilnya nanti gua ada take shoot lagi oke nah guys jadi ini yang bagian belakangnya nih baru kepasang ini belakangnya lebarnya 9,5 jadi otomatis dia tampak positinya lebih lebar kalau 8,5 sampai 9,5 beda berapa cm itu ya nah terus ini udah kepasang juga bannya gila ya kotak banget ya wuh gila ini mencegah anti-grepes sih jadi kalau kita lagi di parkir nggak ngeliat juga pasti yang kena ban ya bukan velgnya mudah-mudahan ya mudah-mudahan gitu gila kanto banget ya nah cuman gua yang rada ngerinya yang bagian belakang tuh dia ukurannya 265 per 30 jadi otomatis lebih pendek kalian kalau kata ukuran ban kan kadang kalau di ban motor atau di ban mobil kan ada 265 per 30 265 per 35 ataupun dan sebagainya kan nah kalau untuk 265 tuh sebenernya lebih kelebarnya guys tapi kalau yang 30 35 itu dia tinggi kesininya nih tinggi dari jarak sini ke velg nih tadi kan yang ban depan kau kan 245 per 35 ya itu dia lebih tinggi dikit aja nah ini gua lebih tipis lagi dikit nih coba gua compare sama yang ban depan ya nah ini yang ban depan nah ini kan dia 35 dia jarak dari sini lebih tinggi guys kalau yang ini dia lebih pendek karena ini warnanya per 30 gitu oke kita lanjutin lagi ya untuk pemasangannya ya oke oke jadi sekarang udah tahap di balancing guys nah gua sekarang mau nunjukin lu fungsinya apa sih buat nge-balancing jadi balancing itu adalah salah satu langkah yang mesti lu setel dulu sebelum masuk ke mobil karena di mesin balancing ini bakal ngebikin velg kalian tuh nggak geter pas lagi di jalan jadi misalkan kayak timahnya kayak kan kadang kalau misalkan kalian masang velg itu kan masih di timah-timah kecil-kecil kan nah itu fungsinya tuh pemberat guys pemberat untuk velgnya supaya di stabil kan di nolkan nah silah sini nah kalau velg-velg bagus ya harusnya itu nambah nggak banyak paling cuma nambah satu dua timah atau sampai tiga lah tergantung timahnya juga berapa gram kalau di libra variasi timahnya pake yang 5gram coba kita lihat nambah timahnya berapa nah di layar tuh keluarkan yang kiri 5 yang kanan 10 berarti mesti nambah 5gram sama 10gram guys nggak perlu banyak-banyak ya berarti yang kiri nambah nambah satu ya kiri nambah satu yang kanan nambahnya dua nah gitu kalau kalian velgnya udah peng udah penang ngejar ngejar eh penang ngehajar ngehajar lubang ya udah itu bisa jadi kalau bisa nambah 10 timah ada kali ya tergantung sih kalau ini pakenya 5gram berarti kalian nambah sekitar 50gram 50-60 gitu lah nah ini samper sebalancingnya lagi dicek lagi oke ini udah mau beres ini adalah udah velg terakhir sekarang kita mau masang nah terus kalian mesti hati-hati juga nih ini kalau kalian lagi beli velg ori beli velg baru ya masih brand new gitu ya kata orangnya begitu masuk ke masing-masing kalian nambahnya sampai sampai 50gram gue waduh itu tanda tanya sih guys tanda tanya itu kalian mesti tanya lagi ke orang ini velgnya brand new atau enggak karena sebenarnya kalau velg-velg brand new ya itu harusnya nambahnya sedikit guys cuman ya lima gram 10 gram mentok-mentok lima 15 gram lah oke guys untuk sekarang mau pasang si doknya ya ini mudah-mudahan doknya nggak ada yang mencuri ya gue soalnya di mobil udah pasang CCTV guys di sion tuh jadi kalau lu orangnya nyuri gue kawan siapa yang nyuri tuh ha ini sudah lurus ya lurus ya eh eh emang bukan orang bank eh gue kayaknya nggak bisa gue pasang oke mantap ini bener no bener-bener bener gue pakai sebentar dulu lepas enggak apa-apa beli lagi wajit 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 hai 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 aman kan dong aman aman enggak enggak sampai masa gue sih nggak mau pakai spacer beneran enggak mau pakai spacer gue syukur-syukur pitingan apa semua ha enggak ada spacer kan enggak 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 paling anti enggak enggak soalnya kan spacer spacer tuh malah kalau lu pakai spacer bisa lah bisa ada kemungkinan jadi stil teker iya kalau pecah spacernya kalau yang murah enggak maksudnya ada kemungkinan pecah juga kan kalau pakai spacer kecuali pakai spacer yang bagus iya oke itu gue pernah lihat dimana di instagram tuh spacer bahannya apa ya jadi emang khusus gitu iya bukan alumni bahannya apa ya tapi mahal spacernya kalau gue yang jess kan murah-murah serangan seribu ini kalau nggak salah oh iya belum kelihatan belum turun nah guys gila gila gue seneng banget nih ini ukurannya pas banget ini cuma sayangnya kurang pendek doang sih fitmentnya sih udah bagus ini karena kan baru posisi diangkat juga jadi belum turun banget si posisi pairnya mungkin masih di maju mundurin dikit supaya bisa lebih turun lagi cuman tetep aja sih kalau pengen lebih bagus mesti ganti pair ya kalau ada budget lebih mesti ganti cover gitu sih jadi menyesuaikan lah sama kantong-kantong kalian kalau kalian pengen ganti yang pasti gue udah kasih tau speknya apa lebarnya berapa ukurannya berapa jadi buat kalian yang punya F30 juga ukurannya yang tadi gue sebutin oke gila ini cakep banget sih cakep banget cakep banget ini sekarang mau naik ke alat sepuringan gatau sih gue sekarang pengen ngerti kenal pot jadi kayaknya kenal potnya kayak ada yang sekarang gak enak gue mau cek kenapa kenal potnya oke nanti gue paling bakal sinematikin aja nanti di ending ya at the end jadinya gimana cakep gak ya oke oke guys ini gue ngevlog di hari besoknya karena kemarin tuh hujan pas lagi gue nyampe rumah dan gue mesti bersihin lagi mobilnya dan sekarang wih ada iklan lagi dan sekarang mobil udah di rumah gue udah gue lapin udah gue sarungin lagi wah kurang ajar wah pelanggaran wah dikecingin kampet nih wah pelanggaran emang oke udah pokoknya gue sekarang mau coba cari spot buat sinematikin mobil gue seperti yang tadi gue bilang gue bakal pengen sinematikin bentuknya seperti apa akhirnya biar bagus gitu kan oke jadi thank you banget buat kalian yang udah setia dan ikutin terus nontonin terus vlog gue dari awal sampai akhir ya jangan lupa like like jangan lupa share share comment and subscribe terus channel gue see you on the next video bye 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 sub indo by broth3rmax bye bye sub indo by broth3rmax